Intro Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk merealisasikan apapun yang kita inginkan Tapi sayangnya logika kita yang menghambat potensi itu Dengan eksperimen berikut ini, mudah-mudahan saya dapat mengajarkan orang-orang yang ada di tempat ini untuk mengakses potensi itu Saksikan Intro Permisi semuanya, minta waktunya bisa? Permisi, boleh minta waktunya? Permisi minta waktunya boleh 5 menit, 10 menit? Iya, iya, iya Kelas apa ini? Dari sebitari Semuanya? Iya Bagus kalau gitu, bisa kesini? Oke, semuanya ngelingkarin saya, tampil sini juga ada Gak tau seru ngapain sih sebenarnya tadi Tiba-tiba disamperin ya Nah, pernah denger namanya pawang hujan? Hujan Nah, pernah denger namanya pawang hujan? Kalau caranya di tempat terbuka biasanya pakai pawangan biar hujan gitu Kalau di tempat kemarau, kayak di Amerika dan tempat sebagainya Mereka manggil hujan Hujan itu apa sih? Di dalamnya adalah titik embun-embun Titik air gitu Kalau itu jadi semakin berat, semakin berat, semakin gemuk Semakin berat, akhirnya jatuh ke bumi jadilah namanya hujan Tau gambar apa ini kan? Gambar awan ya Awan Kalau lihat di sana, di atas ya Kan sekarang lumayan mendung ya Iya Mendung banget Akan hujan bentar lagi ya Mungkin nanti malam gitu kan Tinggal nunggu awannya, airnya di dalam awan makin berat saja ya Semuanya ngumpuli saya sekarang Pegang seperti ini ya Kalian harus menyentuh gambarnya untuk fokus Pegangnya seperti ini Semuanya tapi harus semua Pertama kita disuruh megang gambar gitu kan Gambar awan-awan gitu Terus disuruh megang gambarnya semuanya Fokus ya Ulangi yang saya ucapkan Bayangkan pikiran kalian masuk ke dalam awan tersebut Fokusnya di tengah, di awan Tempatkan pikiran kalian seolah-olah bisa masuk ke dalam awannya Semuanya disitu dan membuat berat butiran-butiran air itu ya Sekarang semuanya lihat atas ya Masih cerah ya Walaupun agak-agak mendung tapi cerah ya Oke, bawa lagi Bayangkan pikiran kalian masuk ke dalam awan tersebut Seolah-olah kalian ada di awan tersebut Kalau kalian fokus Mudah-mudahan bisa terjadi Asal fokus semuanya Sambil mengucapkan Seperti yang saya ucapkan Tapi harus fokus, harus percaya ya Sekarang ngulangnya saya ya Hujan 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 Percaya ya, harus percaya lagi Hujan 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 Tiba-tiba ada rintik-rintik dari atas. Hujan tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Soalnya dari langit gitu, kemudian ada airnya. Hujan. 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 Tentang, tentang. Nggak nyangka aja gitu loh. Kok tiba-tiba cuma terfokuskan satu lingkaran gitu, terus tiba-tiba hujan, 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 dan ternyata beneran gitu, ada air hujan turun gitu. Hujan. 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 Berasa. Berasa ya, berasa. 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 Ya hujan dong. Asalnya nggak terlalu mendung banget gitu tiba-tiba, pas kita bilang hujan, 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 terus tiba-tiba mendung, ada angin, kenceng, langsung hujan. Bagaimana mereka semua dapat menurunkan hujan? Sebetulnya hujan berasal dari titik-titik air yang ada di dalam awan yang karena terlalu berat, airnya jatuh turun ke bumi. Pikiran kita dan tubuh kita 95% terdiri dari air. Jika pikiran orang banyak berfokus pada satu hal yang sama, maka pikiran ini dapat mempengaruhi banyak hal. Eksperimen tadi dapat berhasil karena saya meminta mereka semua untuk berfokus pada awan di atas. Dan dengan mengumpulkan niat mereka untuk membuat butiran-butiran air di awan agar jatuh. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Untuk itu, mulai sekarang perhatikan cara Anda berbicara pada diri Anda sendiri. Karena satu hal yang Anda ulang terus-menerus, dalam waktu yang cukup lama, hal ini dapat menjadi realita dan kenyataan. Jinta Sigi Maji, Balasan! Rasakan tarik-menarik ya sekarang. Nanti satu akan berat, satu akan ringan ya. Gue, gue, gue. Dia dah bilang itu yang bisa semiswa, kan dia bisa? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton